Hai, kembali lagi bersama Nadila dan Rahel di Membela, membedah lagu JKT48. Dan sekarang ini adalah salah satu lagu kesukaan aku di JKT48. Kenapa? Karena kamu? Karena aku tak biasa dengan cinta. Alah, alah. Karena penuh pressure ya? Selamanya pressure. Kita hari ini bakal bahas lagu A Impression. Betul sekali. Dan ini lagu original Tim K3 ya? Dan setau gue sih ya Nad, katanya tuh fansnya suka banget sama lagu ini. Fansnya Tim K3 ya ga sih? Iya betul. Karena lagunya ini itu ga seperti lagu-lagu Tim K3 pada umumnya yang kuat gitu ya. Yang strong banget gitu, kayak gerbang-gerbang gitu. Dan instrumen musiknya tuh sangat keras gitu kan. Kayak santai. Kalau ini sekarang santai. Kayak sendunya juga dapet. Tapi semangatnya juga ada. Semangatnya juga ada. Betul banget. Ya JKT48 harus tetap semangat. Ya gitu. Walaupun sendu sedih harus ada semangatnya. Ada semangatnya. Ada harapannya. Ya tangan kita kenapa lagi presentasi. Nah sekarang kita mau kasih preview sedikit lagunya seperti apa. Dan itu lagunya juga udah di-release di spotify. Iya. Dan kemarin Nat ada bilang gini juga Nat. Kayak kita ngomong tapi ga ada full liriknya. Nah kali ini kita bakalan masukin full liriknya di description box. Dan lirik-lirik yang kita suka bakal nanti kita tampilin di sini. Ya pokoknya di daerah sini lah. Terserah kakaknya yang edit dimana ya. Kita mau preview lagunya aja ya. Dari mana? Rap ya? Betul. Rap yang mana? Eh banyak kan. Jika aku dipandang Malaysia Karena tak biasa dengan cinta Jangan berharap kepada diriku Tak bisa terus seperti begini Ku ingin jadi cantik Beresya Allah Jadi ceritanya lagu ini tentang apa sih kak? Yang aku tangkap ya. Jadi sih ini tuh liriknya sebenernya lugas banget. Kayak dari awal tuh ceritain kalo misalnya tiba-tiba si cowoknya nembak dia di hari Yang tidak terduga gitu Pas dia lagi jalan sama temen-temennya Tiba-tiba si cowok itu nyamperin dia dan bilang suka Dan dia Karena si orang ini Itu Gak percaya diri? Gak percaya diri? Gak percaya diri dan gak pernah merasakan cinta gitu loh Gak pernah pacaran mungkin ya Jadi dia tuh kayak Takut gitu ya Takut gitu ya Kayak jangan berharap sama gue gitu Lucu sih Lucu sih ini kayak cewek polos yang baru tau cinta Iya Terus kayak dia di datengin cowok yang mungkin dia suka juga Tapi karena dia gak mau mengecewakan cowoknya Jadi dia kayak Jangan bersarap pada diriku Iya Kayak ini adalah sebuah pressure untuk gue Iya Tapi sebenernya gue mau kok gitu Tapi gue takut Karena aku gak ngerti cinta Gak ngerti cinta Gak ngerti cinta Misalnya ya berhubungan sama orang lain Aku juga suka sih Karena Karena sebenernya Walaupun Kayaknya Walaupun udah mengerti cinta Tapi tetap berat gak sih Tetap punya tekanan gitu Dari mana-mana Tekanan itu bakal tetap ada gitu loh Gak ngerti Aku gak ngerti Misalnya ya Berhubungan sama orang lain Misalnya Lu pasti kan punya tekanan Dari orang tuanya Dari keluarganya Dari lingkungan temen-temannya Iya Betul-betul Ya karena kalo lo kenal sama satu orang Pasti lo gak kenal cuma sama dia doang Iya Tapi sama semua kayak hidupannya dia Iya Dan Orang tu punya ekspetasi gitu Terhadap lu Misalnya lu Pacaran sama kong lo merat gitu kan Terus kayak Ini siapa nih Misalnya Misalnya Pasti dalam diri lo juga Pasti lo punya tekanan gak sih Kayak Lu gue siapa Gue tuh bukan apa-apa Gak bisa sama kong lo merat gitu Bisa aja kan Gue juga emang merat gitu Kalo gue sih berat ya Berat Iya sih bener Betul kan Apalagi kalo misalnya kayak udah mempunyai sebuah komitmen dan ikatan tuh pasti biasanya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik gitu kan buat dia Iya Dan kalo kita Apa ya Ngasih kekecewaan Pasti kan kita jadi sedih ke diri kita sendiri juga kan Hmm Kayak sedih karena kita sayang sama dia tapi kita ngecewain dia Dan Iya padahal orang yang pengen kita kasih tuh belum tentu punya ekspetasi apa-apa gitu Iya Tapi ya itu Dia penuh pressure Iya tekanan terhadap diri sendiri Yang kayak aduh mikir nih Aduh ya bisa gak ya gue kalo kayak gitu Mungkin gak ya gue bisa kayak gini Iya Orang-orang lihat gue kayak gimana ya gitu kan Iya gitu Kayak aduh dia ngeliat gue kayak gimana ya Kayak terlalu naif gitu loh Kayak aduh gue bisa ngebagain semua orang gak ya gitu Karena kan ya gak mungkin Maksudnya jadi diri lo aja sendiri Orang juga bakal nerima lo apa-apa Iya betul Kalo aku sih gak gitu guys Itu Nadila banget Karena menurut aku Orang itu kayak gak bisa dikotak-kotakin gitu berdasarkan apa ya Misalnya berdasarkan materi atau berdasarkan pekerjaan Tapi adalah value dalam diri lo Kayak lo tuh punya apa sih dalam diri lo Itu tuh yang menurut gue bisa dinilai Sama orang Berdiri-berdiri Mau miskin mau kaya lo Mau jadi CEO atau jadi OB sekalipun Kalo attitude lo zero ya lo zero men Betul Kalo menurut gue sih personality number one Iya personality attitude ya Kayak lo Attitude personality lo kayak Lo bisa Maksudnya lo bisa cantik gitu Tapi kalo lo Gak ada attitude-nya Personality lo jelek Bahkan lo suka ngerasa gak sih kaya Ya gue gak mau konten orang jelek sih Cuman ada orang yang biasa aja Tiba-tiba punya pasangan yang kaya Ih kok beda banget ya sama dia gitu Kenapa ya mau Terus kaya gitu Iya orang kan betulnya gitu kan Personality about everything ya gak sih About everything betul Karena kalo misalnya orang yang udah sukses gitu Kayak dia emang gak mau sama orang yang Mikirin yang sukses lagi juga gak sih kaya Ya udah gitu Ya udah yang penting Yang penting orang tuh Gimana membawa diri Iya Karena lo kayak Walaupun misalnya lo punya skill Tapi lo belagu sama orang yang Gak bisa apa-apa tapi Mau belajar Mau belajar Mau belajar bisa menjaga Apa ya sikap Mau bagaimana memposisikan diri Itu pasti Lebih kepake sih Iya gak sih Lebih menghargai gitu Pokoknya jangan nyebelin ya Iya Jangan nyebelin Don't be nyebelin Don't be nyebelin Gereketan gitu Betul sekali Betul Karena sebenernya Tapi menurut gue Itu tuh tercemin gitu loh Dari dimanapun lo berada Iya Iya banget Walaupun lo nutup-nutupin Dan lo berusaha fake gitu Bakal tetep keliatan Kayak Orang pasti bakal tau gitu Lo tuh kayak gimana Kayak bisa menilai Mungkin di apa First impression lo bisa ngasih Sesuatu yang kayak Menutupi diri lo Membungkus dengan baik gitu Diri lo Tapi kalo lo udah terus-terusan Ketemu orang Pasti orang bisa baca sih Kita kayak gimana Apakah kita Baik Atau kita munat Atau kita pura-pura Atau kita Atau kita Atau kita Jika aku di Farisye Karena cinta terlalu berat Aku hanya punya diri sendiri Sampai nanti aku percaya diri Kuingin kau menunggu Ini lagunya, cek banget buat gue sejujur Ini gue penuh pressure banget Eh ada apa sih pressure aku? Tungguin dong gitu, tungguin dong Sampai gue percaya diri Gue kan lo tau sendiri kan, udah apa tuh udah introvert Malu gak percaya diri Iya jadi aku suka banget sama lirik ini Karena dia ngerasa emang cinta tuh berat Tapi gue tuh cuman punya diri sendiri Jadi kalo misalnya dia ngerasa belum siap Tungguin gue sampe gue siap gitu Jadi jangan bikin gue memaksakan diri gue gitu Tungguin deh sampe gue percaya diri Gue mau kok sama lo Tunggu dulu, jangan buru-buru Gitu hell Gitu ya Kalo gue Setelah lo tuh Ini apa sih? Bagian abis interlude ya Bridge ya? Ya bridge nya Semua manusia memiliki Warna diri yang berbeda Udah lanjut Janganlah dibandingkan dengan orang lain Pokoknya intinya tuh Ya Karena kan dia takut kan Sama dirinya Dan dia itu menganggap itu jadi sebuah pressure gitu Padahal tuh Ini dikasih tau gitu loh Kayak dia juga sadar sebenernya Semua manusia tuh Punya warna yang berbeda Dan gak bisa dibandingin dengan orang lain Karena Walaupun gimana pun juga Ya lo tetep lo gitu Kayak gue tetep Rahel Gue gak bisa jadi Nadila gitu Nadila gak bisa jadi Rahel Mau gue berpura-pura Kayak jadi Nadila tangan Kidal segala macem Ya gue tetep Rahel gitu Iya Dan kalo misal memaksakan lo jadi orang lain Terus kayak misalnya gini ya Misalnya Fans lo banyak banget gitu Fans gue dikit Terus gue pengen maksain gue jadi lo Supaya fans gue banyak Enggak Orang gak akan merubah Karena Yang suka sama lo Bakal tetep suka sama lo Yang gak suka sama lo Yang gak suka sama lo Iya gak sih? Iya betul banget Kayak mau lo ngapain Apalagi Malah jadi pura-pura jadi orang lain Ya gak akan Berubah Tapi sebenernya ada juga sih Yang kayak Malah Apa ya Malah Maksudnya malah Iya Kecuali Memperbaiki dirinya tuh jadi lebih baik gitu Iya Bukan yang kayak malah Pengen Pake topeng gitu ya istilahnya Misalnya gue termotivasi sama lo Untuk Misalnya sikap lo yang ramah gitu Gue pengen jadi lo yang Ramah Jadi orang-orang Maksudnya lebih bisa suka sama gue Itu bagus dong Iya itu bagus Tapi jangan Karena itu lo Eh karena pengen jadi gue Lo jadi kayak gitu Iya Harus dibedakan ya guys Gue dorong ke kolam Pokoknya tuh ya Cewek-cewek Kalian tuh jangan merasa tekan Kalau misalnya kalian itu punya Nilai dan value diri yang baik Kalian tuh harus pede aja Karena Apa ya Kalau misalnya orang suka sama kalian tuh Emang bener-bener suka sama diri kalian Bukan karena kalian tuh melakukan sesuatu Untuk orang lain Iya betul Itu gue belajar banget sih dari Nadila Lo Jadi menurut aku Kayak gak usah peduli sama omongan orang lain Tentang diri kita Kayak kalo lo kayak gitu Ya udah lakuin aja Kayak Maksudnya jangan sampai omongan orang lain tuh Merubah diri kita Iya tapi Kalian juga harus sadar Kalau misalnya hal itu Hal yang buruk Baik atau engga Iya Kalau misalnya Jangan 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 malah Mentoleransikan hal yang buruk Dengan Atas nama Jadiin tameng gitu ya Jadiin diri sendiri Be yourself Tapi sikap lah buruk Ya jangan dong Itu namanya juga tidak baik Ya pokoknya Bersikap sesuai norma yang ada Kalau ngerasa udah aneh Iya Dengan membangun nilai-nilai Pancasila Iya Karena fondest kita Adalah Pancasila NKRI Harga mati Ini gak usah banyak mikir ya guys Let it flow aja Enjoy lo kita Tapi bahkan orang yang Seperti gw pun Sering merasakan Banyaknya kan Banyaknya tekanan loh Padahal dia tuh cuek banget ya Sampai aku tuh kadang kayak Nat lu tuh punya hati gak sih Kayak Kok lo bisa sih Kayak biasa aja Kenapa sih gue dikit-dikit Kasian mulung sama orang Kayak gue mikirin orang banget Kayak ngeliat Pemulung kayak kasiannya Padahal kan bisa aja Besok dia jadi orang kaya Atau apa kan Gak tau Kayak gue kasian mulu sama orang Dia kayak Enggak hell Itu emang jalan hidupnya Ntar juga Dia kayak selalu gak usah tau gitu Udah hell Enggak hell Gak usah dipikirin hell gitu Kayak gue pusing sendiri sama hal-hal yang gak penting Iya Tapi kalo dia tuh kayak Udah ini tuh kayak gini-gini gitu Gimana sih Tapi kadang aku juga ngerasain Metode tanah Iya Pressure nya tuh apa Kak Pressure nya tuh aku tuh takut Orang-orang tuh berekspetasi sama aku Dan aku gak menjawab ekspetasi itu Baru kan tadi dibilang Gak usah gitu Iya Misalnya gue baru pindah ke team J nih Gue takut itu Orang-orang tuh berekspetasi tinggi gitu terhadap gue Hehehe Loh kok nyaman Gitu loh Karena kayak Misalnya dari tim catering ke team J kan Ini orang ngebawa apa gitu Ngebawa warna apa Dan Taunya gue biasa aja gitu Gue jadi kayak malah Sedih sendiri Yaudah ntar gue tungguin jadi sedih berdua Gak membantu banget Hehehe Ataunya gue setia gitu Iya ya bagus Ini kalo Punya pacar kayak Rahel tuh Wah Aduh Ain pressure ya Wah parah sih Jadi untuk kalian wanita-wanita luar sana Jangan lupa percaya diri Iya betul Ngaca ya Ngaca ya Ngaca ya Ngaca ya Yang penting itu Sikap dan kepribadian kita yang baik Betul Betul banget Dan seperti itu orang gak akan merendahkan kita Iya Iya Karena kamu tuh worth it Eh Worth it Lo diperjelaskan Gitu Yaudah guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa kasih komentar Pandangan kalian tentang lagu ini Atau pengalaman tentang lagu ini di kehidupan kalian Iya Apakah kalian mengalami banyak tekanan di kehidupan kalian Dan jangan lupa Kalo misalnya mau dengerin Ini udah ada di spotify Iya Dan banyak juga video-video performancenya di youtube Betul banget Kalau gitu Sampai ketemu lagi See you See you Jika aku dipandang peresia Karena cinta terlalu berat Aku hanya punya diri sendiri Sampai nanti aku percaya diri Ku ingin kau meneru Peresiaan Bye 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 Bye